Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman? Baik, hari ini kita akan menuliskan tutorial yang sebelumnya kita lakukan Kita langsung saja teman-teman Web yang sudah kita lakukan sebelumnya Kita menggunakan XSS Reflected Sekarang kita akan menggunakan XSS Store ini yang tidak kalah berbahayanya Inject ini karena ketika kita melakukan inject di XSS Maka apapun link yang akan kita bagikan ke orang lain Maka link itu akan terkena apa yang kita masukkan injectnya Ini sangat berbahaya sekali Contoh ya Misal Untuk menggunakan BIF ini sama Kita menaruh script ini Di sini Di message Bisa di mana saja sih Di name Misalnya kita Tes Terus Oh udah jangan BIF saja ya BIF Minta terus Kita Pas di sini Minta Sampai ke script ini Sampai JS saja Nah bagaimana caranya Nah ada Trick Salah satu trick Yaitu dengan Inspectnya Kita lihat Nah di inspect ini Ini Di sini kan maksimal panjangnya 50 Kita tambah saja Kita tambah 0 saja Biar Maksimal panjang Karakternya jadi 500 Kita balik lagi ke sini Nah bisa ya teman-teman Oke Sekarang Kita Udah ini ya Kita menginjek Menggunakan script ini Sebenarnya nanti Kita bisa menginjekkan Yang lainnya Oke kita Di sini Tidak terjadi apa-apa Ya Tapi kita akan Menggunakan Apa namanya Ini yang lain Komputer yang lain Saya hidupkan dulu Nah kita sudah Windows Kita masuk Kalau Kita buka Halamatnya Ini 192 192 192 192 193 192 192 192 192 192 192 W A Kita masuk Admin Password Jadi Apapun yang Kita kirim Misal ya Contoh Nah di sini Jadi Alamatnya Adalah Ini Contoh Ini kan yang sudah kita inject menggunakan BIF ini kita bisa kirim link ini ke orang-orang agar bisa yang yang mengklik link ini berarti web yang dia jalankan bisa kita pantau kita ke sini lagi ke Windows lagi kita ubah security nya jadi low di kali kita menggunakan X store kita buka juga yang ini disini kan tidak terjadi apa-apa tapi ketika kita berinteraksi disini disini lihat kita diarahkan atau link ini ditangkap nanti oleh si BIF coba kita lihat disini BIF control panelnya belum jalan teman-teman kita lihat ditunggu nah disini sudah ada kita refresh BIF yang menunggu nah disini sudah tercapture jadi ini yang di browser LILINUK ini ini dia lagi jalan teman-teman nanti tunggu sebentar sampai muncul nih BIF nya dia akan muncul juga disini sudah lihat ya nah klik dulu nah ketika di klik ada interaksi di web yang sebelumnya maka terdeteksi kita bisa lihat detailnya disini namanya terus si ID nya security nya terus alamatnya nama aplikasi browsernya apa yang sedang dijalankan jadi kita bisa melihat disini ya insyaallah ya teman-teman disini dia alamatnya 143 130 kalau yang disini 143 128 nah gitu jadi ketika kita apa menggunakan xx store ini lebih lebih berbahaya jadi link yang kita berikan misalnya kita berikan di whatsapp atau di facebook atau dimanapun ketika orang mengklik ini jadi kita bisa pantau di beef ini itu teman-teman itu sekarang mungkin cukup dulu ya teman-teman di intinya kita telah belajar bagaimana cara menginjekkan apa namanya xx store di web browser menggunakan beef yang di apa yang bisa ditangkap ketika klien itu mengklik gitu ya tautan yang kita berikan ya teman-teman mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat terima kasih yang sudah mendukung tetap dukung channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih